Presiden Jokowi menagih janji Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk segera merealisasikan rencana investasi kedua negara itu di sejumlah sektor di Indonesia. Janji Abe dan Xi Jinping itu ditagih Jokowi dalam pertemuan bilateral di selas-sela KTT Asia Afrika di Jakarta. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Abe, Presiden Jokowi Dodo mendorong kedua negara untuk melanjutkan negosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda untuk meningkatkan arus investasi. Presiden berharap skema pembiayaan proyek 140 miliarian yang telah disepakati untuk pelabuhan Cilamaya dan proyek Shinkansen dapat segera dibulang. Selain itu Presiden Jokowi juga mengharapkan rencana investasi perusahaan swasta Jepang seperti Toyota. Suzuki dan Mitsui dapat direalisasikan secepatnya. Harapan serupa juga disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi menagih janji Presiden Xi Jinping untuk segera mewujudkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.